Lihat apa sih ke sebelah kanan Lagi nunggu ini Kopi jadi Gitu Suaranya kok brooming Brooming tuh kayak gimana Mesin kopi Selamat pagi Bandung Bandung katanya lagi dingin banget ya Nyampe 13 derajat katanya Terus kemudian juga Malam sama pagi terutama Sehingga banyak orang jadi Nggak mandi dari Bandung Apakah benar seperti itu Dingin banget Bandung katanya gitu Oke Kirain 7.15 Untung ceki-ceki Iya Bandung dingin banget Alindalak banget Kak Kayaknya sebagian daerah Berasa lagi winter Halo Malang Halo Kendari Dave-nya mana Kak Dave-nya lagi on the way Sebentar lagi ya Pagi Kai Wet Esther pagi Yes bener 13 derajat Bener gak sih Sampai 13 derajat What happen Aya Naon Sampai suhu teh 13 derajat Juju Febi Kak 2 minggu lalu Aku liat kakak Di rumah sakit Abdi Waluyo Betul Kai Wet bluetoothnya udah dimatiin Oke Dah dimatiin Salam dari Harlan Zuit Limburg Holland Hai Apa kabar Halo Pagi dari Madion Halo Singapore Mighty Dude Good morning Nih dia nih Yang ditunggu-tunggu Hai Hai Pagi Di Aps nih Dia mau minum kops Kalau kamu di Aps Barbang nih Barbang bang Beneran Kenapa tuh Kok bangunnya Kayaknya enak tidurnya Semalem abis Pulang dari rumah duka Iya Ini ya Iya bener Malam kembang Apa itu malam kembang itu Malam kembang tuh Istilah kalau di keluarga Chinese Malam tutup peti Sebelum Ini kremasi Jadi kebaktian Tutup peti Jadi tadi malam Kesana lah Betul Tadinya gue gak mau Dateng Karena gue pikir Aduh gue juga udah Agak lelah ya Sama Ini itu Cuman temen-temen gue bilang Jangan lah Bo Dateng lah Bo Yaudah deh Dateng lah semalam Terus lu flu lagi nih Kayaknya Enggak Lu tuh Nuduh deh Dia tuh dua Guys Dave itu jangan di Jangan di Kritik Masalah penampilan Sama satu lagi Jangan lu bilang Dia flu Dia tuh anti Dia tuh denial banget Kalau dia flu Dia Dia gak boleh banget Kalau lu bilang Lu flu ya Ih Apa sih Langsung gitu ya Mukanya Mukanya langsung emosi Soalnya kayaknya Nada lu tuh Kok lu flu melulu Gitu Tapi iya gak Enggak Langsung deh tuh Semua pada nepak Pada ikut-ikutan Iwet Flu ya Flu ya Flu ya Ih gila loh Say Gue kan Say Dua hari lalu Abis botox tuh Say Terus Tuh Lihat udah duduk deh tuh Tuh jidat gue Say Gila kayak helm Kayak helm SNI loh Say Bener Tapi atasnya gimana tuh Masih kerut-kerut gak Ya Ya Masih Ya disisain lah Tetep Masa semuanya gak bergerak Kan juga bahaya Say Ya masa sisainnya Disini Say Ya Aduh Ada ngaturnya Ngalah-ngalahin dokter Say Dokter udah ngatur Say Dimana loh Botoxnya Di Yutologi Biasa Oh Yutologi Om Iwet gak coba botox juga Belum diundang Ah Luma Itu dokter gue sama PR-nya Yutologi gini Mana Om Iwet Ya sabar Sabar Hari ini deh gue kesana Ah peres Lu mah kebanyakan janji Janji-janji surga Lu tuh kalau Inggak-inggak Sebentar-sebentar Inggak Mulutnya emang ingat tuh Emang bener-bener Jadi guys Ada nih namanya Inga Haria Serbu guys Serbu TikTok sama Instagramnya guys Inga Haria Ya Dia Inga itu dulu adalah Produser kita Waktu di Breakfast Club Gak tau lu sempet ngalamin Apa enggak tuh sama dia Terus Abis itu Dia pindah Ke tempatnya Mas Alexander Sriwiono Jadi nanda-nanda HR consultant Ya kan Terus abis itu sekarang Dia ada di Era Jaya Kalau gak salah Atau era phone lah gitu Tapi nih anak dari dulu ya Dari dia kecil nih Kalau komentar tuh emang suka ngeselin Dia kata gini Kan gue bilang tadi Masih ada kerutnya gak disini Gue bilang gitu kan ya Komentar dia Jidatnya pake wiron ya Coba Lo apain kira-kira Inga baiknya Hah Dihirup bun-bunannya Kayak bude-bude Kalau sun-sunan Tau gak loh Tau Kan bude-bude gitu kan Kalau sun-sunan kan Dan selalu kan Di bun-bunan kan Karena Gak mau lipsticknya hilang Jadi gini Sambil dipegang palanya Bukan disun ya Dihirup Lo pertama kali botox Umur berapa coba Ada yang nanya Botox tuh umur berapa sih Gue pertama kali tuh Kayaknya 35 36 Eh 2015 Gue inget tuh 2014-2015 Berarti Oh 33 malah 34 Gue Oh cepet ya Emang gimana Harusnya sih Gue agak terlambat sih Gue baru mengenal Pertama kali gue injeksi botox Itu umur 37 Itu juga yang maksa Temen gue Temen gue Donny Lim Karena gue inget banget Itu adalah Episode pertama Gue punya program acara gue di MMC Namanya Diary Dave Look Good Iya Dimana gue membahas mengenai fashion Terus Donny bilang gini Udah boleh Nganah di botox Udah gue botox Selesai botox Gue minum Panadol 2 Kenapa? Jadi selesai botox Satu muka kan Agresif Terus Donny langsung Ngasih Panadol 2 Gue gini Buat apa nih Nek? 2 jam lagi Lo akan perlu Terus Bener Begitu nyampe Plaza Indonesia Mau syuting Nud 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 Gue telepon Donny Gokok gue pusing Makanya gue sanguin Lepanadol Minum Sama Gue juga Ya? Iya Pertama kali botox Malah gue panjang tuh Pusing gue Iya Dan Panjang maksudnya? Lama Lumayan lama Jadi kayak Kayak ketarik gitu loh Kayak Kayak hari-hari Gue tuh kayak Eh kenapa gue Sakit kepala ya gitu Iya Tapi ya Yang gue perhatikan ini Sekarang kan gue udah 46 ya Agustus ini gue 47 Waktu pertama botox Itu kan masih terhitung Lebih muda ya Itu tuh langsung Sirena Beban hidup Dan garis-garis Iya Bisa bertahan 6 bulan gitu Sekarang Umur 47 Walaupun semua titik Udah di Udah di Injeksi Tetep aja ada sisa tuh Gak bisa full Gak ada yang gerak Ngerti gak loh Emang Ya Harus menyesuaikan kan Penempatan botox Makanya menurut gue Orang tuh kalo belum botox Gini Tapi nanti Jadi aneh mukanya Makanya dokter Kecantikannya itu Serupa dengan artis Menurut gue Dia itu Seniman ya maksudnya ya Iya seniman Dia harus tau penempatannya Lu tuh ekspresi mukanya Gimana Jangan sampe terlalu berlebih Sehingga gak ada yang bergerak Dikurangin aja Kayak gue kan I'm very expressive right Jadi Dikurangin Bukan sama sekali 100% Gone Kan Gila kali Bawa umur 47 Muka gak ada yang berkerut Sama sekali Kan juga Aneh ya Nek Emangnya gue Kedaung Anjir Porcelain Gue inget Waktu itu Kenapa gue pusing Kenapa? Jadi kan di botox tuh Kayaknya kebanyakan Lalu kemudian yang terjadi adalah Gue gak bisa gini Sementara kan gue suka mikir tuh Jadi kalau gue kerja tuh Gue gak bisa gini Itu bikin Badan gue jadi bingung Disitulah gue sakit kepala Iya Harus ada penyesuaian Yang mesti dilakukan Bener kan? Iya Namanya apa? Melakukan treatment Iya Gimana nih kabar teman-teman semuanya Sehat-sehat Soalnya Dari kemarin gue juga bertemu dengan Banyak teman-teman ya Banyak yang lagi mengeluhkan tuh Batuk pilek Sakit radang Sakit nelen Gitu Terus banyak yang mengeluhkan Cuaca juga soalnya kan gak enak ya Kak Devi ya Iya-iya gitu Banyak sekali loh yang sakit radang Sama batuk pilek Jadi teman-teman Aduh Vitamin Makanan sehat Itu tuh harus Dijaga Bener-bener ispa Betul Iya Tapi kan ya Emang negara kita Apalagi kota Jakarta ini Emang kayak Ladangnya ispa ya Iya Maksud gue kayak Lu kemarin sempet liat gak sih Story gue Waktu gue pulang dari Medan Yang mana tuh Langit di Medan Jauh lebih cerah Iya Kan gue bikin tuh Waktu take off dari Medan Terus langit waktu di atas Terus mulai turun ke Jakarta Sampai turun di Jakarta Sampai turun di Jakarta Kayak ada filternya langitnya Abu-abu kan Iya Jadi gue kayak bener-bener Ya Allah emang separah itu ya ternyata Gitu Ya abis gimana Sekarang waktu event ya Gue ngobrol sama Anas Yantar sama Ayla Dimitri Kita waktu terakhir ketemu Event itu di Park Hyatt Terus Anas tuh nanya Abis dari sini mau kemana lagi Kak Karena event itu rampung jam 5 Terus gue bilang Udah Anas Ini perhentian terakhir aku Perhentian Terus ini kita Sama Kak Aku juga Kakak perhatiin gak sih Sekarang itu makin macet ya Jadi kalau kita Menentukan Kayaknya 2-3 tahun lalu Sehari itu bisa 3-4 tempat gitu Kita tuh muter-muter Kalau sekarang kayaknya 2 aja udah Cukup gitu Kalau kita maksain Ketiga tempat Ketiga titik Yang jaraknya jauh-jauh Kita tuh tergopoh-gopoh Dan terlambat gitu Jumlah mobil makin banyak gak sih Menurut Kak Din Gue gini Iya juga ya Anas ya Jumlah mobil tuh makin banyak Terus Anas gini Kayaknya waktu pandemi Orang-orang pada beli mobil gak sih Anas gue keren deman ya Pembicaraan mengenai pertambahan mobil Di Jakarta Anas Ya gimana tuh menurut lo Gue kalau jadi lo Pas gue gini Nes kenapa itu topiknya Gue kan juga gini Iya juga sih Tapi jadi mikir kan Jadi mikir kan Terus gini Terus gini Maksud gue gini Kalau gue gitu ya gini Iya makanya gue jarang Bawa mobil Kalau ganjil genap Gue udah pasti taksi Gue gitu Atau gue naik MRT gitu Tapi kan gue ya Maksudnya baju gue tuh Ya Baju gue tuh kan Baju Baju rakyat jelata ya Nek Maksudnya Biasa aja gitu Lah tuh gini Aku juga semakin jarang Kak aku bawa mobil Nyetir tuh udah males Lama di jalan Aku memutuskan untuk Naik kendaraan umum Aku taksian aja Terus gue tuh mikir gini Anas siantar naik taksi Lah gimana ya bo Ya kan Lo tau kan Instant fashion Ibu kota gitu kan Tiba-tiba Beralet Gitu Gimana tuh Yang Gustie kesini Belakangnya Slayer gitu Sarum tangan Gue mikir gini Supir taksi Pas dia naik Bingung gak ya Boots gitu Segini gitu Gue tuh mikir loh Beneran gue sih mikir Ya mungkin 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 juga Supir-supir taksi Di Jakarta Udah mulai Oh gaya Sex and the city Kali ini Gitu Eh gue Makanya lo tau otak gue kan Aneh-aneh ya Gue kalo ngeliat itu tuh Anak-anak fashion Influencer gitu kan Dan dananya kan Oh kayak baru lompat Dari majalah gitu ya Iya Abis pemotretan Langsung pergi main ya Gue tuh mikir Ini mereka naik apa ya Gak mungkin Naik kendaraan umum Kayak gue ya Gimana sih bo Gitu Naik ojek gitu Menuju stasiun MRT terdekat Beralet lu gitu Kan Gitu Gitu gak sih Tapi kan kayak Ian Hugen gitu Suka naik MRT Nah Dia juga kan Cuek aja Udah gak peduli Udah Bukan gak peduli Kayak maksudnya gini Iya Ini memang dandanan gue Mau gimana Gitu Tapi juga Gue yakin lah Mereka juga pasti milihnya Kayak Maksud gue Ketika mereka naik ojek Gak tiba-tiba di Jelambar gitu naik ojeknya iya gak sih? misalnya dari Plaza Indonesia pindah ke Tegukun Skring jadi Sudirman masuk menteng jadi juga masih gak yang you know atau misalnya tiba-tiba bukan naik ojeknya yang di daerah Pesing gitu misalnya iya kan? ngerti gak sih maksud gue dia juga paham gitu iya kan? gak tiba-tiba lo pesing gitu kayak ya kalau lo di pesing lo diliatin sih diteriakin mungkin kayak gue gue aja jalan di tengah kota Medan yang Medan City Medan tengah-tengah kayak SCBD-nya iya kan? diteriakin gue atas! gitu iya gue juga gue tuh ngatur dandanan gue sesuai dengan kendaraan yang akan gue tunggangi jadi kalau gue oh gue akan naik ojek gue akan naik MRT gue baju gue juga gak mau terlalu gebiar-gebiar-gebiar gitu kan takut diliatin orang yang lo lihat ketika dia bilang lagi dalam keadaan naik kendaraan umum itu baju paling biasanya dia iya lumah beda sama dia udah pasti sih ah gak seru lo gak ada perlawanan gue paling sebel kalau deh ya udah pasti sih itu kayak ya titik deh nih iya udah kalah gebiar deh dengan semua makhluk di ibu kota ini nah coba lah lo coba samain paling gak Michelle Halim gitu Michelle Halim naik MRT sih, Shay Shay konektur MRT-nya pindah, Shay ke gerbong lo lo boleh pilih ya mau Michelle Halim atau Cadbury Lemonade coba ini lo bayangin ya kalau Michelle Halim naik MRT kan kita kalau di MRT suka disamperin petugas kan Pak gak boleh terlalu berisik gitu ya misalnya atau kita bawa minuman kan kadang suka lupa ya aduh kopi janji jiwa gue sayang nih baru dua seruput udah mesti dibuang lupa gitu di MRT gak boleh bawa minuman masih suka dijinjing-jinjing kan dari jauh petugas udah nyamperin aduh salah nih mesti buang nih minuman gue gitu lah kalau Michelle Halim gitu dari jauh udah disamperin petugas apa pak saya gak bawa makanan saya gak bawa minuman gak bawa minuman tapi pabriknya kemana-mana yaudah saya janji pak gak ada yang minum dari pabrik ini ya bener gue mau nanya sama lo aduh jangan berat-berat gak capek nih gue kemarin soalnya ini adalah sebuah obrolan kemarin di rumah duka supaya gak ngantuk kita nunggu kan ayo 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 supaya gak ngantuk ngobrol 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 jadi ini ada bosnya JASFM lagi nonton kita siapa tuh ngek? ada Yahya gak perlu lo buka gitu dia sedang menjenggot lo gue gampar ya gue gak flu nih gara-gara lo semua flu-flu-flu-flu-flu-flu I'm okay oke lanjut kemarin pertanyaan pada saat lagi di rumah duka ini gue cerita kisah temen gue ya semoga orangnya gak denger kayaknya dia mah gak denger dia mah soalnya gak bangun pagi dan gak nonton tiktok-tiktok kan jadi gini gue mau nanya apa siapa orangnya? ha? siapa orangnya? apakah kalau lo pacaran lo melakukan ini temen-temen yang lagi nonton duet siaran pagi siaran pertama di tiktok di Indonesia apakah lo menggunakan tracker di handphone lo satu terhadap handphone pasangan lo wow pacaran ya statusnya ya ini baru pacaran nih baru pacaran pakai tracker pakai tracker wow bukan tracker ya apa sih kayak ada aplikasi di handphone yang bisa kalau lo buka lo bisa tau tuh pacar lo laki lo cewek lo di sebelah mana di belahan bumi ini kayak semacam find my iphone gitu iya baru pacaran tuh pacaran buat gue itu red flag buat gue itu red flag pacaran say buat gue itu red flag terus aja kita gini sampe jam 8 wah gue gak sih gue gak sih nih ya tunggu sebelum gue cerita gak usah tracker ya apa sih itu namanya ya bukan tracker ya apa sih namanya tracker lah ya sebutlah dia begitu ya iya 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 naik tingkat dari tracker adalah CCTV bok di kamar sesama pasangannya hah maksudnya gimana jadi gini conversation itu adalah gini si si temen gue ya nanya nih ke temen sebelahnya gini mana pacar lo abis meeting di Plaza Indonesia terus abis itu pulang dia oh kok tumben gak barengan gitu lo tau dari mana ini udah di rumah gitu soalnya tadi dia meeting mau kesini mobilnya ganjil genap kak oh kok lo tau kalau dia di rumah kan aku liat CCTV nya hah oh my god nah lo punya CCTV di rumahnya pacar lo iyalah kak jadi aku bisa tau dia di rumah ngapain aja dia di rumah sama siapa aja itu atas persetujuan bersama iyalah kak orang dia juga kan punya tracker dari handphone aku jadi dia juga tau aku dimana kalau aku di gym kalau aku dimana gitu jadi konsensus bersama oh wow gak sih gue terus gue membahas gitu di mobil teman gue apakah itu bukti tanda bahasa cinta anak sekarang segitu jeles kah lo sama pacar lo atau segitu gak percaya kah wah kamu menurut itu cute gitu aku mau pasang CCTV ya di kamar kosan kamu supaya aku tau kamu ngapain aja kamu menurutnya cute aku gak menurutnya cute loh gak aku menurutnya panggungan gue gak bisa loh gue gak bisa iya iya ada yang ada yang katanya belum beres tuh masalah teras isunya ini seru enggak iya gak sih gue seru ya iya would you do that kalau lo in your next relationship gak sih gak definitely gak gue juga gak loh ada gak sih yang pengen begitu coba deh nih karena gak seru ya kita berdua ya karena kita berdua udah terlalu sama jawabannya seharusnya gak kayak gini nih kalau siara nih satu harus ada yang iya satu ada yang enggak ya coba ada gak disini enggak loh kebanyakan juga pada enggak aku di rumah ada CCTV dari cowokku tapi cuma depan ruang tamu sama atas aja ha dipasangin CCTV gue udah bingung aloh like why lu gak pengen nonton Netflix baca majalah baca buku ngapain lu nontonin CCTV yang iya oh my god katanya bilang gini nah betul soalnya pergaulan di Jakarta itu makin parah gitu yes it as true as it may be tapi menurut gue ketika kita deket sama orang dan kita pacaran sama orang itu adalah fase dimana kita tuh ngetes rasa percaya terhadap satu sama lain gak sih dan cara ngetes rasa percaya kan begitu ya Iwet ya iya gak sih iya ini tegar Pramudita bilang gini tapi gimana kak kalau kasusnya pasangannya habis ketahuan nakal nah terus temen gue kan diskusi ini gue lakukan bersama temen semobil gue yaudahlah ya Doni Lim terus Doni gini mungkin ini dilakukan oleh pasangan-pasangan yang sebelumnya pernah ketahuan selingkuh sehingga ada suspicion ada 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 kayak keragu-raguan terus kita perlu pasang safety net nih terhadap satu sama lain you know oh my god ih ada yang bilang cinta monte aku gak masalah gak masalah maksudnya apa ya ya gak masalah dipasangin kayak gitu oh oke oke good nah naik tingkat ya naik level ya itu tadi adalah contoh couple yang konsensus tuh tracker sama CCTV nya jadi janjian bareng ya a whole different level adalah yang lo gak tau ternyata pacar lo pasang tracker di handphone lo oh jadi itu diem-diem aja it happened to one of my kenalan hampir keceplosan gue nanti lo ingetin gue ya ada satu cerita juga masalah relationship hold on lanjut lagi kenalan lo kenalan gue jadi kenalan gue itu seumur gue ini to give you konteks jadi seumur gue tuh kan gak terlalu tech savvy ya iwet ya ya kayak gue aja gue cuman denger aja sih ada find my iphone ada tracker but aku gak tau itu ada dimana aplikasinya apa and why do I need to have it I don't have the necessity and the importance to have it and to dig deeper about it jadi setelah lain ya pacarnya dia itu seumur gue pacarnya itu milenial lebih savvy dong mengenai teknologi oke one day one time mereka berantem terus gue nanya kenapa bisa berantem udahlah gak usah berantem gue dicurigai bohong kok bisa lo dicurigai bohong gue bilang gue di kantor ternyata lo dimana ternyata gue itu lupa selesai dari kantor kan biasa gitu dong laporan aku masih di kantor ya oh yaudah aku udah mau tidur yaudah aku soalnya running late nih oke gitu bye good night good night dia lupa karena dipikir udah good night lo udah tidur dong gue udah gak perlu update pulang kantor dia pergi karaoke nih sama temen-temennya cin ya sebutlah ke daerah gondang dia sementara kantornya itu di daerah senopati misalnya jaraknya beda tuh terus selesai karaoke dia pulang lah jam 12 tidur bangun pagi mau ke kantor jam 7 hah kok gue dibombardir dengan miss call dan whatsapp 21 miss call dan whatsapp where are you you lie to me why do you do this bla 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 begitu bangun kan bangun pagi senyo kenapa kenapa lo marah-marah kenapa sih what happen jangan kan semalam udah bilang masih di kantor kamu pergi tidur gak kamu bohong kantor kamu di senopati last time i check jam 11.30 kamu ada di gondang dia where are you terus temen gue gini gondang dia kok tau i have tracker on your phone phone temen gue gini google aplikasi tracker di handphone kok gitu loh kok gini oh lucu juga ya kita nih oke gue bertanya sama lo gue bertanya sama lo menurut gue temen lo itu gak salah ya pertanyaannya gini gue dulu pernah tuh ada di sebuah hubungan yang pasangan gue yang pasangan gue juga marah karena perkara gitu terakhir gue ngobrol sama dia posisi gue memang lagi misalnya di kantor tiba-tiba dia bilang yaudah aku tidur duluan bla 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 gitu ya terus abis itu ternyata gue udah ajak pergi ya gue pikir dia udah tidur gue gak perlu bilang lagi eh aku mau pergi gitu ya gue pergilah lalu kemudian kita kumpul-kumpul temen gue yang ajak pergi itu cerita pada saat itu wah seru banget ya waktu itu gini-gini terus abis itu dia gini kamu pergi gitu terus gue gini iya kok gak bilang terus gue dalam posisi yang dianggap berbohong besar terus gue gini jadi tuh harusnya gimana sih pertanyaan gue itu lo harus laporan setiap saat setiap menit dalam pergerakan dan perubahan schedule iya harus gitu gak sih lagi nih misalnya misalnya adalah lo bilang oke aku tidur ya gitu misalnya oke good night aku masih kerja dia bilang gitu oke udah ternyata pas gue mau merem gitu aduh kok gue gak bisa merem ya gue main instagram keliatan gue online terus dia gini katanya kamu tidur kok masuk online itu gue gini jadi gimana sih harus apa tuh iya gimana gimana coba jelasin ke gue biar gue kalau misalnya nanti gue punya pacar gue gak salah gitu apakah memang setiap pergerakan perubahan agenda lo itu harus lo sampaikan atau gimana nih gitu iya itu juga gue juga aduh ya well ini adalah diskusi yang bagus untuk punya ya manusia kan dinamis ya betul kan pasti temen-temen ini juga dilihat dari banjirnya komentar mengenai hubungan ini temen-temen ada yang bisa relate dengan hal ini juga ya memang satu dunia pergaulan itu sekarang udah jauh lebih banyak tantangannya tantangannya ya kan banyak tantangannya godaannya makin banyak distraksinya makin banyak jadi mungkin beberapa dari anda lebih merasa perlu mengekang gitu dan ngetes rasa percaya rasa percaya satu sama lain dengan rupa-rupa peraturan seperti itu tapi untuk menjawab pertanyaanmu mungkin kalau lo tanya gue tergantung dengan konsensus atau perjanjian dengan orangnya sih menurut gue tapi dan kalau orang itu kayak misalnya gini lo misalnya ya lo pacaran sama si A si A itu tipe yang lo harus selalu laporan nah kalau itu tidak lo rasa cocok dengan kebiasaan lo itu bisa jadi salah satu refleks dan lo jadikan poin ketidakcocokan sehingga lo bisa bilang gitu gue kayaknya gak cocok lo gue menurut itu tedious kalau gue sedikit-sedikit harus laporan ke lo kalau si A bisa terima yaudah oke tapi kalau dia gak bisa terima yaudah berarti lo gak compatible iya gak sih berarti kita akan bisa punya pacar dong nah ya karena pernah dibilang gini kamu terlalu egois kamu harus bisa berbagi masalah bagaimana kamu bisa membagi diri membagi hati kamu kalau kamu bilang kemana aja gak bisa gitu itu 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 lumayan bikin trauma loh gue lumayan kayak jadi setiap perubahan schedule perubahan pergerakan lo harus bilang dan waktu itu sih gue berubah mencoba berubah bok gue mencoba berubah tapi akhirnya bikin gue jadi kayak kesiksa karena setiap kali gue mau pindah gini deh gue misalnya udah bilang nih aku mau pergi ya sama Melani gitu misalnya terus abis itu oke kemana mau makan di restoran trio di gondang dia gitu ya terus abis makan di restoran trio Melani bilang gini eh sebelum pulang minum dulu kali segelas lucu kali ya lucu kali ya mimican mimican ya kan namanya namanya sama temen-temen kan lu juga ada momennya kayak kadang-kadang ogah-ogah pisah ya bener gak sih lagi seru nih jangan dulu bubar dong jangan dulu bubar seru nih seru yaudah pindah deh pindah deh gitu terus begitu pindah udah jalan gitu ya udah mau nyampe tempatnya baru gue ingat aduh gue belum bilang jadi gue tergopoh-gopoh gitu teks gitu eh aku udah jak minum nih gini-gini pindah kesini-sini gitu cuma jadi rasanya tuh kayak oh capek juga ya iya ini ada yang komentar gini kalau kasus temennya mas Dave begitu pagi ketahuan ternyata dia digondang dia gak disenopati di kantornya tinggal minta maaf simple that's true tinggal minta maaf problemnya selesai but the thing is aren't you annoyed bahwa diam-diam di belakang lo pacar lo pasang tracker di handphone lo karena menurut aku those kind of things should be a consensus itu tuh harus harus iya dong handphone itu kan very private thing lo harus bilang Jack sama gue itu tuh sama kayak diam-diam ternyata aku tau loh password handphone mu dan saat kamu mandi aku suka ngecekin loh SMS atau Whatsapp SMS jodul banget Whatsapp isinya siapa aja itu tuh menurut gue an invasion of privacy a sign of distrust itu loh isu itu yang menurut gue tidak simple tidak simple untuk gue benar kalau untuk kamu itu simple ya bagus untuk kamu maka kalian berkompat tapi untuk gue tidak iya gue sama sama lo gue sama sama lo ini katanya katanya si Sio bilang itu cegil sama cogil kak itu tanda-tanda cegil sama cogil tapi gue enggak sih aku tahu ya buntut-buntutnya tuh adalah it's all masalah komunikasi betul betul jadi ketika lo komunikasikan aku tuh tipe pacaran yang kalau pacaran harus laporan ya kalau pasangannya ternyata bisa memenuhi itu you guys compatible kalau lo gak bisa memenuhi itu itu akan jadi problem iya kan iya iya sampai dengan menikah aja ya adek gue juga itu melakukan itu loh sama suaminya gitu tracker bukan masih ada diskusi gitu masih masih berkembang gitu jangan teman-teman pikir gila baru pacaran aja gitu gimana kalau menikah ya eh jangan salah yang biasanya pacaran kayak begitu pasti akan ada akan ada kerak-kerak sisanya tuh di pernikahan iya adek gue aja gitu ya dia pernah tuh secara terbuka gitu ngomong sama suaminya aku tuh gak suka loh pah kamu tuh suka buka-buka kamu tuh tau password handphone aku ngapain juga sih kamu suka buka-buka handphone aku ya kalau gak ada yang diumpetin kenapa kamu mesti gak gak mau bukan masalah ada yang diumpetin apa enggak it's just me I don't like it kalau people invade my privacy and for me it's a sign of distrust kamu percaya apa enggak sama aku yaudah percaya aku percaya sama kamu yaudah gak usah tahu password wifi aku oke bisa begitu aku coba stuff like that you know ya Indra bilang gini eh nenek-nenek kan ada find my iphone gak perlu whatsapp kali lah justru itu Indra yang kita bahas disini justru dengan find my iphone itu menurut kita itu mengganggu ya gini salah ruangan gini bilang gini ya tracker atau find my iphone itu juga plus minus ada plusnya dalam arti gini bisa dipakai untuk mencegah kalau kejahatan tindak kriminil betul ya misalnya gitu ketika kayak orang adek-adek aku sedang melatih anak-anak untuk bisa bepergian sendiri ya iya kan walaupun menggunakan bluebird kayak apa taksi online kita bisa lihat gitu ya mereka suka tuh sesekali ngeliat di find my iphone gitu mereka udah dimana gitu just to know gitu how far away are they gitu-gitu you know jadi memang ada gunanya apabila tergantung fungsinya nah itu gue baru mau bilang kalau digunakan memang untuk tadi anak lagi belajar naik kendaraan umum digunakan untuk jaga-jaga kalau sampai itu telepon hilang itu gak apa-apa tapi kalau udah sampai berubah fungsi atau bukan berubah tapi modifikasi fungsi menjadi mengecek pacar lagi dimana menurut gue sudah gak sehat gitu kalau gue sih itu aja capek loh iya tanya terus gitu gue lagi gue kan paling sebel ya kalau ditanya dimana loh kayak apaan sih loh nah nah ya gini ada yang komentar gini Dave Hendrick dulu maskulin sekarang kok aneh mungkin kamu pikir dulu primus karena kalau kamu kenal Dave Hendrick saya dari OROC gak pernah maskulin dan saya dari jabang bayi emang udah aneh mungkin yang dia pikir waktu itu Pierre Roland kali gerhana tau loh gak apa-apa gak apa-apa saya tuh gak marah temen-temen ya aneh cakep jelek itu kan normatif menurut kamu saya aneh thank you menurut kamu saya jelek makasih ya gitu kan kita makasih makasih aja kembali ke topik tracker ya intinya adalah gini kalau gue at the base of it adalah it's all about insecurity ya gue setuju nanya kita kembangin dikit boleh gak topiknya boleh masih soal relationship juga masih ada hubungannya sama teras-terasan juga nih kemarin gue baru ketemu temen gue pasangan couple ya terus udah gitu cara temen gue menghukum pasangannya tuh lumayan lucu menurut gue to the point sampe gue ini lawak banget sih lo tau gak apa jadi kalo dia lagi sebel sama lakinya yang dia lakukan adalah nama suaminya di delete dari phone book di delete di delete suatu hari yang handphone aku dimana ya handphone aku dimana terus lakinya gini nah ntar aku telpon bunyi dong tuh telpon tuh lilu tuh lilu tuh lilu gitu ya waktu bunyi tuh coba-coba aku cari kok gak ada nama gue terus ternyata itu udah berkali-kali waktu yang pertama kali ketahuan itu lakinya gini dia agak kayak down gitu ya agak kayak gitu anjing nama gue gak di safe gitu ya ini udah nikah loh bukan pacaran loh udah nikah loh udah nikah terus udah gitu kok nama aku gak ada yang gitu agak lemes agak lemes katasi laki gitu ya katasi laki patah sang suami sementara ditulisan dia istriku gitu ya terus kok nama aku gak ada yang gitu pelan nadanya pelan penuh keraguan iya penuh kehati-hatian juga apa nih gitu terus dijawab sama dia ya gak apa-apa kemarin kan aku tuh ribet aja jadi abis itu aku alasan lah kebeli sama suaminya kebeli nih oh iya iya ribet kali yaudah deh gitu udah nih abis itu yaudah nih aku masukin ya nama kamu gitu udah dimasukin alasannya ganti handphone kalau gak salah emang ganti handphone tuh temen gue juga lagi beruntung waktu itu baru ganti handphone udah oh iya abis ganti handphone kali udah percaya terus udah gitu gak berapa lama kejadian lagi gak ada lagi bok nomernya namanya terus gini ya udah dua kali ya kenapa kamu gak ada nama aku aduh ayu tuh lucu banget hei kalau sebut namanya sebuah usaha untuk mancing mencari konfirmasi berhasil lo emang enjok cirkel pertemanan lo tuh kecil lo namanya belum kawin cuman ayu atau melani ricardo atau edrik chandra udah itu aja kalau melani kan unfollow suaminya kalau ayu gak diseng tapi what tapi what ini komentar yang nonton ya komentar yang nonton ayu itu bukan yang satu-satunya yang yang melakukan itu yang benar ada yang bilang gini aku juga kak gitu kalau lagi mesra aku selamat nama dia bani kalau lagi berantem aku tulis nama aslinya dia dian ada yang gitu ke suaminya kalau lagi berantem aku ganti nama suamiku nyet tuh aku ya orang melakukan itu ya untuk untuk kayak kayak perlu aja gitu buang racun gitu harus ada harus ada aksi yang menunjukkan kalau gue kesel ada yang ngeblok memang bener gue setuju married couple itu another level that's true kenapa lo tau gak kenapa ini analogi gue ya karena kalau pacaran lo masih bebas mengungkapkan emosi lo masih cute gitu berantem abis itu baikkan cute paling ngementok apa sih diputusin lah kalau kawin iya mau default kan juga repot ya lu berantem tuh udah gak lucu say ya adang lu tuh juga ngambek kakak ditanggepin nah itu lebih gak lucu lagi say lu udah ngambek tantrum gak ditanggepin ih betengnya setengah mati iya iya beneran gitu tuh ya outburst of emotion yang ya udah cuma buat diri lu aja iya gitu karena gak tau ya mungkin Ayu ini juga udah kayak udah kesel banget terus kayak wah gitu terus malem itu nih sisa cerita weekend kemarin sebenernya EG tuh kayaknya juga masih kesel ya bo kayak gak terima gitu anjing gue tuh bapaknya anak-anak lo nyet gitu iya gue pernah punya salah iya gue tau gitu kemarin tuh dibahas lagi bo liat deh liat deh terus ditelepon coba kita cek ya ada gak ada sama gue gak ada malem itu lagi gak ada jadi itu jadi sign ya kode kalo nama gue banish dari phone book istri gue balem iya dedy bilang gini ada temen aku setiap kali dia marah sama suaminya dirumah mendadak kopi raib jadi basah pagi kali suaminya gini aku mau ngopi kopi gak ada yang abis tapi flat ya lo pikir aja cari sendiri kopi lo kopi raib anjing aduh capek aduh emang iya iwat ya gue tuh gue bilang ini over and over pacaran menikah gitu ya hubungan antar manusia itu itu bukan hal yang mudah dari seseorang yang sudah seseorang selama lama gue tuh pada akhir hari gue selalu merasa no wonder i am in my comfort zone being alone karena gue angkat topi loh sama temen-temen gue yang pacaran yang menikah mereka adalah orang-orang yang penuh sabar yang mau mengalter kepribadian mereka demi memuaskan orang lain sementara gue tuh lebih egois gitu iya 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 bener-bener 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 iya gak sih itu itu yang gue bilang selalu gitu ya nikah tuh ada dua hal nomor satu nomor satu ada dua hal menurut gue nomor satu nikah tuh hanya untuk pemberani tau gak lo bener gak sih pemberani loh orang yang menikah tuh bener-bener menyerahkan jiwa raganya untuk hidup bersama orang lain itu pemberani loh dan mengarungi hidup bersama dengan orang lain itu berani loh karena iya lu kan bener-bener menggantungkan bukan menggantungkan tapi kayak ya hidup lu tuh akan berdua kalau laki-laki lebih gila lagi lu akan menghidupi manusia-manusia lain dalam hidup lu plus satu lagi lu akan berkorban banyak loh berani atau nekat? ya bisa dua-duanya ya gue gak tau deh kadang kadang nekat dalam hidup itu juga emang perlu ya gitu iya nekat tuh sama dengan berani juga kan kalau lo gak kalau lo gak nekat lo gak akan berani gitu makanya kan ada just do it naiki kali ah iya kan lah sepupu gue bo apa gak kurang tegang pagi-pagi sebelum nikah dia lari 10 kilo menurut lo iya atas nama apa kesehatan subuh mali jam 3 few hours before akat nikah ya daripada dia covid gue lariin aja nih true iya betul nah kembali ke pertanyaan apa gaya pacaran anak-anak modern sekarang dengan rupa-rupa apa ya bantuan teknologi CCTV find my iphone tracker you know stuff like that oke good kalau lo menggunakan itu sebagai bantuan hal yang positif mencegah kejahatan untuk memperki atau mungkin gitu ya kayak lo bos karyawan lo gitu lo pengen tau gitu di rumah kayak apa nih karyawan-karyawan gue atau mungkin nah nih ya nih contoh CCTV lo kemarin sempet terpapar gak sih yang mana tuh ada berita berita satu kayaknya aku lihat di instagram CCTV rekaman footage CCTV daycare oh iya gue cuman gue cuman liat beritanya tapi gue gak liat CCTV-nya iya it's very blurry dan udah blurry di blur juga daycare di yes gitu yang melakukan tindak kekerasan kepada anak yang dititipkan itu kalau gak salah ownernya ya itu kan CCTV loh nah itu kan termasuk salah satu contoh bahwa teknologi menjadi berguna kan iya kan kalau itu menurut gue gue salut dan berterima kasih kepada kehadiran teknologi itu kan juga judulnya trust tuh lo percaya gak sama daycare-nya ya percaya tapi kan ini third party ya gue menitipkan anak gue gue tetap pengen liat dari CCTV misal gitu atau gitu anak gue pulang lebam-lebam gue nuntut ke daycare-nya gue mau liat dong CCTV-nya di kamar ada apa sih kenapa anak gue lebam-lebam gitu itu kan tapi kalau baru pacaran lo cuma ngecek ini pacar gue udah di rumah tau dari mana pacar lo di rumah iya udah whatsapp oke iya udah udah kirim foto oke iya aku liat di CCTV wah itu sih gue masih belum bisa mampu mengunyahnya loh karena my message would be going into a relationship please you need to be settled with your own self sehingga insecurities lo tidak menjadi batu sandungan gitu dan mengganggu hubungan lo dan bahkan mendasari atau menjadi fondasi hubungan lo you know ya setuju setuju banget gue part gue part find my iphone part CCTV gue enggak part soal mesti laporan setiap kali lo berubah tempat gue enggak ya tapi kalau menghapus nama di phonebook itu gue ketawa menurut gue itu lawak banget sih kopi tiba-tiba raib kalau lagi kesel itu gue ketawa itu lucu lucu jadi dia pokoknya cari aja apa yang jadi cravingnya si suami dia lenyapkan nah ini berangkat dari kalimat ini ada yang komentar gini menjaga agar tidak diselingkuhi lebih baik nah oke aku pengen tau dan membahas sedikit mengenai ini kalau lo gimana sih lo menjaga agar hubungan lo agar pasangan lo tidak berselingkuh coba gue mau tau kalau gue ya gini selingkuh itu menurut gue sesuatu yang diluar kontrol gue ya dan gue kan lagi belajar ya untuk tidak untuk mencoba untuk tidak untuk mencoba tidak mengontrol sesuatu yang diluar kontrol gue mengatur mengendalikan segala sesuatu yang diluar kontrol gue yaudah kalau misalnya sampai terjadi selingkuh sakit apa enggak sakit pasti bener enggak karena lo pasti akan bertanya apa yang salah sama gue ya enggak sih karena menurut gue ya perselingkuhan itu bukan masalah perasaan sih nomor satu tapi self-esteem self-esteem itu akan kena abis-abisan iya betul sebagai korban yang diselingkuhin ya karena gini yang kurang apa sama gue kenapa dia mesti sama orang lain apa gue kurang ganteng apa gue kurang cakep apa gue kurang cantik apa gue kurang semelehoy apa nih kurang enak gue apa nih kurang manis kurang apa gitu ya kurang apa gue tapi ada satu hal lagi selingkuh itu bisa jadi emang penyakit ya kebiasaan aja emang emang ya gitu aja gitu dan kalau udah kayak gitu kan balik lagi ya bahwa itu sesuatu yang gak bisa lo kontrol gitu kecuali ya mungkin mungkin lo akan akan refleksi terus lo melihat bahwa oh iya ada beberapa hal yang tidak dia dapatkan di rumah sehingga dia selingkuh ya kalau itu sebabnya didiskusikan bebenah diri ya gak tapi kalau membunuh penyakit lepas iya gue juga sih kalau pertanyaan itu diajukan ke gue gimana caranya menjaga agar pasangan lo tidak berselingkuh gak bisa dijaga menurut gue iya gue tuh akan kontrolnya ke diri gue aja gitu karena pasangan gue intinya gak bisa gue kontrol gak bisa gak bisa gue akan ya gue akan menjaga apa kualitas hubungan gue intinya adalah gue akan menaikan kualitas diri gue setinggi-tingginya yang gue mampu dan gue tidak akan mau mengekang karena gini gue menaikan kualitas diri gue setinggi-tingginya berarti rasa percaya diri gue terhadap gue itu yang akan gue pegang itu yang akan gue pegang semoga ya sampai akhir hubungan hubungan karena dengan begitu gue gini lo mau lo mau liat yang lain silahkan yang lebih cantik ada banyak tapi yang lebih baik gue akan pilih value diri gue yang paling kuat apa yang lebih baik dari gue cuma ini gitu loh lo liat yang lain mau gak lo mau lo mau celup yang lain lo mau lo mau basahin yang lain silahkan there can only be me lo mau cari yang lain silahkan lo mau tinggalin gue juga gak kenapa-napa gue justru kayaknya dengan self-esteem menurut gue itu cara gue ya itu adalah tracker itu adalah CCTV gue so my CCTV is going back to myself gitu kalau gue semenarik sebaik se loyal semandiri kualitas gue tuh wagyu grade A5 mak Kobe Jepang say lo mau main ya kan sapi pengkor di jalanan silahkan say eke mas wagyu A5 say eke gak mau ribut sama sapi pengkor bener lo sandung lamur wagyu A5 yaelah gue mesti ribut sama lo bye setuju setuju tapi jangan denial ya denial tuh menurut gue akar dari segala permasalahan maksud gue kayak you just have to understand yourself so you know well your values iya ya sehingga ketika misalnya terjadi perselingkuhan gitu ya misalnya nih lo liat oh selingkuhannya ternyata oke lah mungkin secara badan gitu ya very physical tapi lo yakin gitu secara value lo menang jauh dibanding dia gitu ya disitulah akan gini berarti shallow penilaiannya kenapa dia selingkuh itu ya bener-bener cuman fisikal yang dia cari dan lo faham gitu tapi kalau misalnya fisik lo juga misalnya memang kayak udah gak ada yang salah sama badan gue you know itu sesuatu yang gak bisa lo kontrol lagi gitu itu emang kayak ya ada aja emang orang yang begitu lo tau ya gue gak akan pernah lupa ya ada zaman gue siaran di radio ada satu kenalan gue perempuan ya this story akan selalu gue inget kalau ngomongin rumah tangga perselingkuhan kebetulan kasusnya waktu yang berselingkuh kan kan ada juga perempuan yang berselingkuh anyway the story goes something like this temen gue sih perempuan ini perempuan kerja cantik ibu rumah tangga yang bertanggung jawab a good mother to two of their children sekarang gue udah lost contact waktu itu cantik sama cakep suaminya juga ganteng ya menarik gitu dia mengetahui untuk kedua kalinya suaminya berselingkuh waktu tau pertama yang diomelin yang dimaki-maki lakinya dong kan masih emosi begitu tau kedua udah lebih pinter dong ya enggak dia emang gak marah-marah sama suaminya waktu itu masih zaman SMS ketahuannya melalui SMS dia telepon nomor perempuan selingkuhannya diajak ketemu oke diajak ketemu dia dandan cantik temen gue itu diajak ketemu terus gak pake muter-muter langsung straight to the point jadi kamu punya hubungan sama suami saya wow enggak gitu enggak sih mbak sebenarnya cuma iya iya dan tidak aja saya gak perlu dijelasin hubungannya seperti apa iya iya udah berapa lama sekian lama oh oke apa biasa yang dikasih suami saya ke kamu enggak macem-macem sih mbak kadang suka dijajanin dibeliin tas diajak pergi liburan ini itu ini itu oh diajak pergi liburan juga ya cinta sama suami saya atau cuman sekedar nafsu udah mulai jatuh cinta oh oke bagus saya serahkan suami saya mulai hari ini ke kamu ya kamu yang urus dia jadi mulai malam hari ini suami saya pulangnya ke rumah kamu saya belum punya rumah kak saya masih kos itu juga disewain oh yaudah gak apa-apa jadi mulai malam hari ini suami saya pulangnya ke rumah kamu ke kosan kamu ke kosan kamu ditelepon suaminya yang aku sama ini nih suaminya gelagapan dong eh tuh cinta dia sama kamu yaudah aku serahkan ya kamu ke dia ya malam hari ini kamu pulang sama dia ya pulang ke rumah dia ya selesai tutup thank you ya kayak serah terima bok selesai ijokopul selesai disitu juga bahwa hubungannya divorce enggak suaminya pulang ke rumahnya minta-minta maaf bebe aja sampe sekarang oh iya enggak tuh enggak pake tracker enggak pake sewa detektif enggak pake apa enggak kata abis itu kan kita temen-temen dia gini anjir lu hebat banget hebat banget dia bilang gini nek masalah tuh harus dihadepin spot on gue sih cuman gini mau lu sama suami gue mau gue kasih jangan cuman mau enaknya doang yang dari pagi sampe malem dong lu urus makasih cuman mau enaknya doang ini gue kasih ngorok-ngoroknya dia asma-asmanya dia kolesterol-kolesterolnya dia lu urus juga beb kadang dia tengah bulan udah gak punya duit lu urus jangan cuman mau diajak liburan jalan-jalan doang kasih sama anak saya dua ya berarti mbak juga bersedia tuh mengurus anak saya kita bagi dua aja mbak biaya bulanannya enak aja lu cuman mau angetnya doang diranjang asik ya temen gue ya nah itu kalimatnya dia tuh say gue maang wadu alima gue kobe ngusih ngurusin sandung lamur gak kelas gue kasih semua tuh sepeternakan-peternakan buat lu iya bener tapi butuh kematangan mental iya dia udah dua kali diselingkuhin untuk bisa sampe di titik itu dan menurut gue lu juga butuh kedewasaan yang sangat tinggi untuk ada sampe di titik itu karena biasanya kan yang terjadi adalah mungkin masih pada muda-muda juga jadi yang bicara tuh udah bukan akal sehat tapi udah perasaannya aja emosinya gitu jadi ya maksudnya gue gini kalau lu masih pacaran pacar lu selingkuh pacar lu melanggar berarti Tuhan nunjukin dia gak kompetibel buat lu don't waste your time of having a decision to spend your life with that person iya gue 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 ke trigger sama ada yang bilang tadi nih dia dari just me selain kedewasaan financial yang stabil dan secure secara pribadi you know what this is a thing nanti kita bahas nih ya pada saat ngomongin soal financial literacy biasanya terjadi pada perempuan sih gue gak gue gak mau mendiskreditkan atau kemudian jadi menyamaratakan gitu ya tapi menurut gue sebagai seorang perempuan lu itu tidak boleh menggantungkan diri lu pada suami lu gak boleh lu harus independen ketika menikah itu bukan setengah sama setengah jadi satu bukan satu tambah satu jadi dua betul lu adalah pribadi utuh suami lu pribadi utuh atau kebalikannya suami lu kita pribadi utuh istri lu adalah pribadi utuh kita punya pekerjaan dia punya pekerjaan punya penghasilan ya jadi satu sehingga dua ya tapi ketika terjadi apa-apa ini gak boleh goyah ya ketika terjadi apa-apa ini gak boleh goyah ya gak bisa ya dan vice versa laki juga gitu jangan selalu menggantungkan diri kepada perempuan gak bisa gak bisa salah banget kalau lu bilang bahwa iya kamu melengkapi hidupku gak hidupmu lengkap hidupku lengkap maukah kita menikmati hidup bersama-sama untuk membuat hidup kita lebih iya iya kan jadi makanya ketika terjadi apa-apa lu gak akan keder gitu karena kayak ya gue equip dengan baik makanya ya menikah itu harus di usia yang matang em kalau gue gak salah katolik kamu protestan tuh yang ada katekisasi apa sih namanya ya iya kan iya apa ya penyuluhan prapernikahan itu tuh karena disitu memang gak cukup sih menurut gue cuma seminggu dua minggu atau sebulan iya gak sih karena itu tuh pelajaran pendewasaan diri gitu iya marriage conflict iya kalau sampai terjadi apa-apa gimana caranya untuk lu bisa tetap stabil lu gak tiba-tiba curhat di sosmed iya gak sih iya kan lu gak tiba-tiba screen capture-in semua obrolan selingkuhan suami lu sama atau istri lu sama lakinya itu ya yang berantem di sosmed itu tuh gue itu juga adalah bagian dari spill emotion spill over di teknologi yang gue gak mengerti gue gak mengerti kayak kemarin waktu gue dateng ke kawinan gitu ya gue dateng sama Karen terus gue gini kata Karen Karen kan tau ya gue tuh kan orangnya pelupa ini ini sama ini deh mereka suami istri gue gini ini bukannya waktu itu istrinya marah-marah di sosmed karena lakinya selingkuh udah jadi cerai enggak sekarang hubungannya baik-baik aja halo ayah oh iya dalam arti gue bisa ya waktu itu marah-marah gitu membuka aib luka masing-masing sekarang baik-baik aja lah kan kita sebagai netizen yang baca bingung ya nek iya but anyway hamil anak kedua kalau gak salah ya Maaf 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 Aduh Aduh Iya kan Oke Sekian pembahasan kita soal konseling pernikahan Rupa-rupa relationship Di hari Kamis Manis ini Besok sudah hari Jumat Kita jumpa lagi ya Yes, besok jam 7 kita ngobrol lagi ya Enjoy your beautiful Thursday everybody Bye